Jangan macam-macam dengan civil society. Nah, dalam konteks saat ini, ketika kemudian civil society bersatu, hampir lebih dari 50, para aktivis gerakan dari kelompok sipil ini, itu menandakan, saya sebut sih ini lampu merah untuk kekuasaan, untuk rezim. Ada praktek kekuasaan yang keliru. Ada praktek kekuasaan yang melenceng dari semuanya dilanggar oleh rezim ini ketika mengeluarkan perpu. Ketika rezim kekuasaan itu makin represif dan makin mengabaikan aspirasi publik, pada titik itu, gerakan ini mengalami proses eskalasi yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh negara. Jadi saya melihat rezim ini semacam menantang ya. Terima kasih. Dinamika politik itu juga dipengaruhi oleh salah satu pilar demokrasi yang sangat penting sebetulnya. Nah, di antaranya adalah civil society. Nah, di Indonesia dalam sejarah politik kita, proses perguliran kekuasaan atau pergantian kekuasaan, dan kemudian kita mengalami eskalasi dan mengalami mungkin semacam kemajuan demokrasi di pasar reformasi, itu karena peran dari civil society. Tanpa civil society, saya yakin sangat berat kemungkinannya atau sangat sulit kemungkinannya terjadi reformasi tahun 98. Itu fakta empirik yang tidak bisa dibantah ya, bahwa peran civil society pada era 98 itu sangat penting. Dan posisi civil society sekarang ini dalam setuju-setuju global, itu mirip sama dengan negara kekuatannya. Karena mereka bukan hanya ada di Indonesia, jejaring civil society itu global, secara internasional, terutama mereka yang mengusung demokrasi, mengusung isu lingkungan, dan lain-lain. Jadi jangan macam-macam dengan civil society. Karena yang diperjuangkan adalah sangat sutantif. Demokrasi, lingkungan, hasil manusia, dan seterusnya. Nah, dalam konteks saat ini, ketika kemudian civil society bersatu, hampir lebih dari 50, para aktivis gerakan dari kelompok sipil ini, itu menandakan, saya sebut sih ini lampu merah untuk kekuasaan, untuk rezim. Jadi ketika civil society bergerak dengan spektrum yang lebih luas, itu menunjukkan ada praktek kekuasaan yang keliru. Ada praktek kekuasaan yang melenceng dari spirit demokrasi, dari nilai-nilai rahasi manusia, dan dari upaya untuk perjuangan lingkungan, misalnya. Dan itu semuanya dilanggar oleh rezim ini ketika mengeluarkan perpu. Isu lingkungan, misalnya. Pada pertemuan G20 kemarin, sebetulnya ada kesepakatan untuk semua negara, sepakat untuk menelamatkan lingkungan. SDGs menjadi agenda penting di situ. Bagiannya kemudian lingkungan dunia terselamatkan. Tetapi ketika perpu itu keluar, di mana misalnya pro-oligarki, hanya 0% royalti kepada mereka pengusaha batu baran, itu artinya juga sebetulnya lingkungan makin rusak. Jadi sebetulnya perpu ini melanggar komitmen internasional yang terjadi pada saat G20 di Bali, misalnya. Jadi jangan heran kalau kemudian aktivis lingkungan, kemudian bergerak melawan perpu ini. Kemudian misalnya pada isu lain soal buruh, buruh kan menjadi perhatian penting. Tapi kalau kemudian kita lihat di dalam perpu, ya di pasar 88 kalau tidak salah, itu justru perpu itu merugikan buruh. Ya kan? Terutama pertimbangan upah misalnya. Selain soal sosing ya, pertimbangan upah kan sangat klinis itu. Bahwa dalam perpu di pasar 88 itu disebutkan bahwa penentuan upah buruh itu ditentukan oleh angka perunturan ekonomi, inflasi, dan indikator tertentu. Jadi kata indikator tertentu itu adalah kalimat karet yang bisa sangat interpretatif ditafiskan oleh kekuasaan. Dan itu mengapa buruh kemudian menolak juga? Di antara faktor itu misalnya. Kalau pasal oligarki, ya itu ada banyak di pasal 126 dan seterusnya. Jadi saya melihat ini adalah momentum di mana kelompok ke civil society bersatu karena rezim kekuasaan melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat melamatkan, bukan hanya melamatkan republik, tapi berhadapan dengan semangat melamatkan dunia sebetulnya. Saya melihat proses eskalasi bertemunya antara pelompok civil society kan berlangsung hampir 3 tahun. Dari 2019 ketika Undang-Undang KPK direvisi, kemudian Undang-Undang Omnibus Law, dan sekarang kemudian ada Pertu, Undang-Undang Cipta Kerja, itu sebetulnya menunjukkan bahwa kenapa saya sebut Lambu Merah? Karena ini bukan hanya lapisan elite civil society yang kritis terhadap langkah rezim ini, tapi juga civil society menyadari bahwa grassroots juga mengalami proses puncak-puncak kegelisahan sebetulnya. Kan mereka di lapisan elite civil society pasti punya basis masa. Dan mereka sadar betul bahwa ini merugikan buruh, ini merugikan lingkungan, ini merugikan masa depan republik. Nah karena itu, sikap kritis dari 50 lebih organisasi civil society itu adalah representasi dari grassroots. dari grassroots. Jadi ini tidak sekedar sebuah political game, tetapi ini satu perjuangan ke civil society untuk melamatkan republik kemanusiaan dan lingkungan secara global. Saya kira itu. Ini adalah tahapan skalasi yang naik dari sebuah titik kulminasi. Jadi on process. Jadi kalau kemudian rezim ini sampai tidak membatalkan Pertu itu, jangan heran kalau eskalasi sosial movement itu kemudian mengalami titik temunya yang luar biasa. Saya kira ini bukan ancaman ya, tetapi secara teoretik itu bisa dipertanggungjawabkan. Dalam studi-studi sosial movement, dalam teori-tori perubahan sosial, ketika rezim kekuasaan itu makin represif dan makin mengabaikan aspirasi publik, pada titik itu gerakan ini mengalami proses eskalasi yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh negara. Jadi saya lihat rezim ini semacam menantang ya. Menantang. Karena berkali-kali seolah-olah mereka tidak ada yang melawan, gitu. Dari 2019, 2020, 2021. Dan menganggap bahwa suara rakyat itu adalah suara yang tidak perlu didengar. Dan ini adalah momentum yang kemudian kelompok civil society mengalami konsolidasi yang makin maju. Dalam banyak studi politik, terutama studi tentang elektoral, itu biasanya setiap kali menjelang pemilu, minimal satu tahun, itu eskalasi elit berubah. Konsentrasinya mereka berubah. Kalau tahun-tahun sebelumnya dia masih konsentrasi untuk mendukung misalnya total presiden, dalam satu tahun ke depan ini mereka lebih konsentrasi untuk memenangkan partainya. Dan itu artinya dukungan pada kekuasaan makin berkurang. Jadi proses itu sedang terjadi sekarang ini. Nah kalau kemudian presiden melakukan langkah yang keliru, maka dengan cepat partai-partai politik akan balik kanan. Dan itu pernah terjadi dalam beberapa episode kekuasaan di Indonesia. Jadi sebetulnya ini dalam tanda petik ya membahayakan rezim sebetulnya. Artinya berada pada satu-satu titik di mana rezim kekuasaan ini mungkin saya sebut sudah dimulai di ujung tanduk sebetulnya. Karena partai-partai politik sudah mulai balik badan sebetulnya. Dan yang balik badan itu dengan kecewa sangat berat itu justru dilontakkan oleh PDIP. Ketua Umum Partai Penguasa. Karena memang presiden ini sebetulnya tidak nurut sama PDIP kan. Beberapa bagian dipenuhi oleh presiden, tapi beberapa aspirasi dari PDIP diabaikan. Bahkan disepelekan. Jadi wajar kalau kemudian Bumega itu kecewa berat terhadap praktek kekuasaan yang dipimpin oleh Jokowi. Kan itu empirik. Empiriknya makin kuat karena justru Bumega yang berpidato secara gamblang. Jangan mentang-mentang ya. Kalimatnya kan begitu. Itu narasi yang eksplisif yang sangat terbuka bahwa Bumega mau mengatakan saya kecewa berat loh sama kamu. Kira-kira begitu. Kamu itu petugas partnya. Kenapa nggak diambil sih? Kira-kira begitu. Itu kelihatan. Misalnya Nasden lebih dulu ya kan. Berikutnya saya prediksi ini kemungkinan Golkar. Golkar ya. Kenapa Golkar? Golkar kan punya tradisi yang zigzag ya kan. Jadi situasi mana yang menguntungkan dia akan bergeser. Itu watak Golkar. Dia terlalu adaptif di dalam dinamika politik. Ada kemungkinan mengikuti Nasden. Ada kemungkinan. Tapi persoalan di presiden seperti apa belum tentu ini. Apakah pemilu jadi apa enggak ya kan. Tapi yang jelas rakyat ingin masa depan Republik lebih baik. Dan ingin mengakhiri praktek kekuasaan yang mudah kayak gini. Jadi itu itu kan Sandiakala itu satu episode senja ya. Jadi masa-masa dimana siang itu mulai gelap. dan kebetulan presiden Jowey pernah mengatakan tahun 2023 adalah tahun gelap. Jadi sebetulnya cocok ya. Jadi memang ada sesuatu yang berat di 2023 ini. Situasi ekonomi, situasi global. Dan itu bukan semata-mata faktor eksternal. Faktor perang seperti kata Prof. Mahfud perang Ukraina-Rusia enggak. Ada faktor lain yaitu persoalan tata keluhan negara yang enggak beres sebetulnya. Itu kan sebetulnya sangat sederhana ya. Artinya kalau presiden itu independen masih menggunakan akal sehatnya dan mengurungin lapang pada murahnya itu kan dengan cepat membatalkan perbu itu. Nah persoalannya apakah presiden seindependen itu saya membaca justru posisi presiden tidak dalam posisi yang otoritatif. Dia berada dalam layang-layang yang kendali kekuasaan lain yang oleh banyak pengamat disebut sebagai oligarki. Jadi dalam orang itu saya menggunakan perspektifnya Jeffrey Winter ketika dia menjelaskan sangat lebar tentang oligarki di Indonesia. Nah Jokowi berada pada perangkat oligarki itu dan parahnya dia tidak segera mengevaluasi praktek kekuasaan semacam itu. Jadi meskipun sudah 8 tahun ini mas. Jadi tahun periode kedua itu mesin dia melakukan evaluasi terhadap praktek kekuasaan yang 5 tahun itu dimilih oleh banyak kalangan rapatnya merah. Tapi parahnya ini tidak melakukan evaluasi. Justru makin membuat buta. Jadi ini saya aneh ini. Rajam ini apa ya bertentangan dengan narasi-narasi yang pernah diungkau di publik. Narasinya kan Nawacita. Narasinya Wong Cilik. Narasinya Marheim narasinya peduli pada rakyat kecil dan seterusnya. Tapi kan yang diperhatikan menurut saya dan itu secara empirik kelihatan faktanya tidak perlu pada rakyat kecil. Ya kan? Urus bulu itu rakyat kecil. Petani itu rakyat kecil. Pemilik tanah lahan itu rakyat kecil. Tapi kebijakannya beruntangan dengan keinerasi nelayan dan seterusnya. Jadi ini wajahnya apa mungkin wajah Marheim begitu ya. Wajah politik ya. Bukan dalam wajah fisik. Wajah politiknya Marheim. Wajah politiknya rakyat kecil. Mau cilik. Tapi saya melihat praktek politiknya justru menggambarkan bertentangan dengan wajah politik itu. selamat menikmati.